Hah, lihat Pak, mana ada orang baik di dunia ini? Eh, Direktur King, bukannya itu tas Bapak? Halo, Dek. Tas yang ada di tangan kalian itu adalah milik saya. Boleh nggak dikembalikan ke saya? Hah? Gimana cara Bapak buktikan kalau ini tas Bapak? Heh, kalian pengemis kampungan, apa ini masih perlu dibuktikan? Tas sebagus ini, apa kalian mampu beli? Sini berikan padaku! Eh, eh! Adek-adek, tas ini memang punya aku. Kalau kalian tidak percaya, kalian boleh cek di dalam tas itu. Di dalam tas itu ada uang tunai 20 juta. Dua buah kartu ATM. Dan yang paling penting, ada satu buah KTP saya. Silahkan di cek. Jadi, emang beneran kamu pemiliknya? Dek, yuk kita kembalikan aja Kak Kak itu. Makasih ya. Pak, cepat periksa dulu tasnya. Siapa tahu ada barang hilang? Tidak usah diperiksa, ora. Mana mungkin ada yang hilang? Kalau ada yang hilang, mana mungkin adek-adek ini menunggu lama pemilik tas ini? Dek, disini ada uang sedikit. Kalian ambillah, tanggap sebagai penghargaan saya buat kalian. Jangan, Pak. Kami menunggu bukan karena penginginan uang dari Bapak. Baiklah kalau begitu, Dek. Oh iya, Dek. Kantor saya ada di depan gedung itu, Dek. Kalau kalian ke depannya ada kesulitan, bisa langsung cari saya di situ ya. Dek, saya masih ada keperluan. Saya jalan dulu ya. Pak, boleh nggak kalian meminjamkan kami berdua sedikit uang? Lihat, Pak. Mana ada orang baik di dunia ini. Mereka merasa uang yang mau Bapak berikan itu kurang. Jadi mereka mau minta komisi. Kamu diem ya. Dek, tadi kan saya mau memberikan uang pada kalian. Kalian tidak mau. Kok sekarang tiba-tiba kalian mau pinjam uang? Pak, itu karena meminjam uang lebih membuat hati tenang. Jadi kalian mau pinjam uang berapa? Pak, 400 ribu aja. Asal cukup untuk aku dan adekku pulang. Oke lah kalau begitu. Saya di sini ada uang 2 juta. Eh, Pak. Dua orang ini pasti penipu. Bilang aja mau pinjam uang. Gimana cara kalian mengembalikannya? Dimana rumah kalian? Dan berapa nomor hampai kalian? Bukan, bukan. Uang kami hilang di jalan. Kami terburu-buru mau pulang untuk kaya kanan-lantauan kayak kami. Saya rasa apa yang dia katakan itu benar. Kalian itu memang penipu. Jadi saya tidak bisa meminjamkan uang pada kalian. Bagaimana kalau begini aja? Saya yang mengantar kalian pulang. Beneran, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Yaudah, kita jalan bareng ya. Yuk. Terima kasih. Pak, ini... Ayo, kita lihat dulu kesana. Yuk. Pak, kami terlambat pulang. Maaf. Kalian berdua kan kerja di kota. Kenapa kalian pulang? Pak, aku dan adik pulang untuk merayakan ulang tahun Papa. Pak, Pak. Pak, Papa sakit parah seperti ini. Kenapa tidak lebih dulu memberitahu kami? Ayo, Pak. Kita pergi ke rumah sakit. Pak, Pak. Bapak ini membutuhkan Banyak uang Bapak gak mau Merepotkan kalian Pa Papa ini ngomong apa Walaupun menghabiskan banyak uang Kita harus tetep membawa Bapak berobat Direktur King Ini Adik-adik Kalian berdua kesini sebentar Pak ada apa Jadi saya spesial membawakan Kuetar buat ayah kalian Nih ambillah Terima kasih Dan saya juga mendoakan Semoga ayah kalian sehat dan sempat sembuh Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun Buat ayahmu ya Oh iya Saya masih ada urusan Saya harus pergi Oke ya Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!